Baik, mohon izin kami hitung uner dalam hitungan 3, 2, 1 Berikan tepuk tangan di akhirnya Baik, kepada Bapak, asisten Pemka Biyanyar, kami berselahkan untuk duduk kembali Hadirin antara undangan yang menghormat, serta masyarakat desa Kramas yang berbahagia Bawai budaya hari ini akan menampilkan berbagai kreativitas dan beragam potensi yang ada di desa Kramas Dan rasanya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan penampilan dari para pusat kawai Langsung saja sebagai persembahan pucat peringatan hari jadi desa Kramas ke-274 Inilah Bawai Kamu Sesa Akyam Kramas menjadi sebuah pemerintahan desa Mengalami proses perkembangan dari pengeranaman megalitik berlanjut ke masa balikunung Sejarah pertengahan hingga masa modern Keninggalan kebudayaan dari masa ke masa ini telah menjadikan desa Kramas Sebagai secara geografis merupakan hilir dari sungai pekerisan Memiliki beragam potensi sosial religius yang diwarisi oleh saat ini Pada konsep Kamu Sesa Akyam Nisjaya kemudian hari akan terwujud masyarakat yang sadu gunawan Filosofi ini melekat pada jati diri Kramas Yang mengedepankan sumber daya manusia Integritas dan berdaya saing tinggi dengan bertumbuh pada nilai luhur kebudayaan Karbonisan serta nilai keagaman Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintahan desa dan dinas desa Kramas Dalam mewujudkan Kramas Harmonia Pauai Gamu Sesa Akyam akan diawali kiringan papa nama Yang dibawakan oleh seorang wanita Dengan memakai hiasan abu madil kas Kramas Tata rias abu ini mengusung patung kerajaan Sebagai simul dari diri masyarakat Kramas Keagungan Kramas ini dikawal oleh para peparti Tapeng Dada sebagai simul keamanan Yang menimbulkan rasa aman setiap masyarakat Yang merupakan perpaduan gerak dan tabung Berat-at-at dari perawatan beli yang secara tradisional Berfungsi untuk menyertai pacara agama Memiringi proses diadat dalam agama hidup di desa Kramas Ini garanti gagapan garapan ini Dan tergelakangi oleh potensi masing-masing Segebel ganjur Yang tiap kali terbaru di desa Kramas Dimana pada proses ini Pada prosesi untuk bekar pengalaman Dan ada desa Kramas Oh, adi berganggu Ini suara raksin di desa Kramas Ini dimulakan pembunyak Dari enam manjar di desa Kramas Sima raksin di desa Kramas Sima raksin di desa Kramas Desa Kramas Memiliki dari kesatuan masyarakat adat dan dinas Ibaratkan satu keping mata ruang Yang mempunyai dua sisi beda Namun saling meletapi Desa adat dan dinas Desa Kramas Memiliki lambang dengan freestyle segi lima Yang melambangkan desa Pancasila Yang berkomunik dalam negara kesatuan Republik Indonesia Di belakang lambang simba Logo desa Dilingi barisan wanita-wanita taku Dari barisan pembunyak Kramah istri Pakis desa dan Kramas Dan barisan pengerak pemberdaya Kesejahteraan keluarga BKK desa Kramas Kedua lembaga ini memiliki fungsi Sebagai pemberdaya Dalam pembangunan masyarakat Kramas Dalam program-program yang Sanitagerasi dengan pemerintah Kabupaten Giyanyar Dan provinsi Bali Dan provinsi Bali Menganggung keramasan Bali Mengalami Empir saudarami Dan dijaga tetapi Kembali pahlawan jinawi Bang sui Dilanjutkan dengan barisan Gong suling Yang merupakan instrumen Alat musik tradisional Yang menggabarkan keheningan hati Ketika memuja Tuhan yang maha esam Gong suling pada hakikatnya Merupakan pengembangan dari Gong kebiar Yang terdapat berbagai jenis Suling mambu Dengan berbagai ukuran Sedikitnya ada 30 suling Dalam barungan Yang ditampilkan Sanggar Aga Cita Suara Desa Kramas Dengan ide dan penggagas Aumrahum Iwayan Balik Astawul SPD Elmar programa Gior�로 Hidupan September Yang ditampilkan Dengan Tidak Giorno Gan Giorno Men � selamat menikmati selamat menikmati yang merupakan perlengkapan sarana upekare dan simbol para dua yang turun ke bumi memberikan kebangkuran kepada cintaannya bagian ini diwali dengan barisan lelontekan yang terdiri atas umul-umul, beban perangan gober dan tedung tet canang rebong dan gebongan pada bagian ini juga diiringi barisan canang rebong yang merupakan sebuah upakara perungkapiannya yang berfungsi sebagai sarana persembahan berbentuk susunan dan rangkaian bunga-bunga yang bentuknya menjulang seperti gunung kemudian dilanjutkan barisan gebongan yang merupakan upakara persembahan berbentuk susunan dan rangkaian buah-buahan jajan serta bunga yang dikreasikan oleh umat Hindu di Bali gebongan memiliki makna estetis yaitu bentuk persembahan yang bernilai seni sebagai hasil karya kreatif para pembuatnya dimana gebongan dan canang rebong ini merupakan hasil perlombaan dimana dalam rangka menyambut kud desa keramas yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni terima kasih